Intro Sudah mencoba Untuk membersihkan uang-uang itu Dengan cara menzakatkan Menghibahkan Menzariahkan Namun Masih ada yang mengganjali hati Allah Bahwa pada suatu saat Ada sadibana Allah Akan mengambil uang Dengan cara dia Jadi Maksud om Om menganalogikan Musibah yang Rumi alamin ini Adalah Cara Allah buat ngambil harta om Who knows Apakah om salah Rumi Kalau om berbaik sangka ke Allah Rumi Kamu tidak usah risau dengan kehilangan uang itu Insya Allah Om sudah menghilaskannya Tapi Bukan karena musibah ini Ini Pak Rumi Bukan Maafin Rumi ya om Maafin Rumi ya tante Rumi sudah tidak bisa jaga amanah dari om Rumi itu malu banget Rumi itu selama ini selalu menganggap om sama tante atau orang tua Rumi Tapi Rumi malah ngecewakan kayak gini Tapi omnya tidak marah Sudah Rumi 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 Duduk Duduk Mudah sayang mudah Rumi Tapi ada Yang om ingin tanyakan Apakah semua karyawan Sudah kamu bayar gajinya Insya Allah udah om Karena buat Rumi urusan karyawan itu selalu nomor satu Itu yang penting Tenang hati om Dengarnya Ya Allah Alhamdulillah Tenang banget hati ini Ngedenger pengakuan om debong Dan gak nyangka ternyata om debong bisa seikhlas itu Dan gak marah sama aku ya Allah Terima kasih ya Allah Eh Ternyata 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 Gue baru mikir nih Kayaknya tadi ide lu bener juga tuh saran lu Hah Saran yang mana Nih Soal lemari Kita keluarin aja dulu Yaelah Ngemeng ente Makanya Mali Kalau aneh punya saran itu dijalanin Tadi ente kagak mau Gila aneh mau gelar karpet Baru deh ente setuju sama saran aneh Bukan begitu Tad Tadi secara logika gue liat di luar mendung Gue kan takutnya hujan Ntar kalau hujan Kita sendiri yang repot lagi Gimana sih Dan sekarang kagak jadi hujan pan Hah Makanya inti tuh mal Harus punya piling ramalan cuaca Piling Piling ramalan cuaca Piling ramalan cuaca Istilah apaan lagi tuh Gue baru denger Ya itu aneh yang punya istilah Alah ngaco lu bikin istilah sendiri Kagak ada tuh istilah kayak begitu Keren kan istilah aneh kan Dih Mau diangkat kagak nih Waktu aneh udah sempit nih Sempit Emang lu mau kemana Caa Baper Makan tuh karpet Ehh Namanya rayap Buruan mahal Astaghfirullahaladzim Belom kelar juga lu Bentar ayang papi Eh Bentar-bentar Mau berapa lama lagi Ya Allah Ayang papi sabar dikit Nape sih Buru-buru Amir Ihh Rempong Ayang papi kagak liat Dan dandan ayang mami ini Kurang maksimal Sabar dikit dong Gimana sih yang papi Kurang maksimal bagimane Udah sejam lu dandan Hah Udah berapa jam lagi Lu tau kagak Tika Emang ojo tuh minta tolong gue Jadi wakil keluarga Jadi sebelum tamu dateng Gue kudu disono Ngerti kan gak lu Hmm Iya 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 ngerti Understand understand Udah selesai nih Rempong berisik ya Bawel Ayo kita capcus Ayo naik Oh my god Tengah salah ya papi Kita Kita berangkatnya naik motor Iya ayang papi please deh Ayang mami kan udah dandannya ngehits Ntar kalo naik motor Kena angin Bagaimana ya Acak-acakan Out-outan dong Oh gak Udah udah jangan ngeceh lo Emang rumah ngojo jauh apa Kan deket Sebel bingit nih Gara-gara si Adam Yang super duper ganteng Untuk mentaruh si maesaro Si Sidik jadi ikut-ikutan Rempong deh Si Sidik ikut-ikutan Udah jangan ngeceh Pakai What Ayang papi Masa harus pake helm Ayang papi kagak liat Nih jambul nih udah ngobreng Nih pake topi alala inggris nih Tuh udah tuh enak aja Pake helm No 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 Eh terserah lo Lo pengen rambut lo rapi Apa pala lo renget lo jatoh Pake anak papi yang bener aja Siti bang deketan doangan juga Masa pake helm Emang bu Si Bang liat jauh deket Pakai Uuhh rempong ye Udah naik motor Dan nanan gue padahal udah mingit-mingit Kalo kena angin acak-acakan Eh ditambah lagi suruh pake helm Yang ada ntar jambul gue Motor Helm Terpengpes dong Jambul ayang maminye Jangan loceh udah Eh ntar disono mulut lu jaga ya Pakai Ayang papi Ini gimana dong jambulnya Udah buruan jalan Uuhh rempong Uuhh tunggu 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 ya Risik aja lo Iya Kamu di sini ya di susun aja Di situ Ini juga nanti ya Kamu tenang aja Rachel jangan khawatir Minggu depan aku pasti bantuin juga kok What Minggu depan Tunggu 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 Minggu depan kamu mau Dita Aruf juga Uh Kamu belum tau Hehehe Malu lo mo Ketinggal berita nih aku Hehehe Ah udah disoro Canda mulu Eh enggak 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 Tapi serius deh Ini Menurut Canda apa enggak sih Kasih tau asho Eh enggak Serius Ini bercanda ya Apa Aduh Soro aku bener-bener butuh jawaban nih Bercanda apa serius Beneran Jadi nanti Minggu depan Bakalan ada yang Dita Aruf dan dihitbah Shhh udah deh Udah 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 Stop stop Udah jangan mau ini Beneran deh Aku berasa orang asing ya di sini ya Bener-bener Ketinggalan berita banget Hmm Kayaknya Abis ini aku fix harus cari pacar deh nih Biar aku gak ketinggalan juga kan Dita Aruf sama dihitbah Loh bukannya kamu udah punya ya rindangku Udah ada kamu kok gak bilang-bilang Hah Hah Apa Itu loh Canggung sin Canggung sin Canggung sin Aku bukan Aku yang kena kan Canggung sin Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wah ini kenapa ya enggak bareng rombongan laki Ya ini Namanya juga Apa itu Ya Apa itu namanya Rombongan gini Apa itu yang Yang namanya Kuasbe gitu Tapi bukan masit Hakim garis maksudnya Kan bukan 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 Aduh pokoknya gini deh Aduh namanya grupa gue deh pokoknya Lah pokoknya kita netral deh gitu tuh Apa Wah si empuk Norsal Kalau ngomong netral aja kita jadi mikir jauh jauh Aduh Netral bener Tapi Ngapain lu mesti pikirin Masalah lu sendiri Maksudnya Ma Aji Netral tadi apa ya pok? Ya gini Soalnya ya Ini lucu nih Bukan lucu tapi kenyataannya Nih ya Yang mau dita aruf Kan Dari keluarga kita Yang dita arufnya juga dari keluarga kita juga Oh iya kan yaudah gue habis istilah netral lah Oh gitu Iya lagian pan keluarga emak sama keluarga emang ujo kan udah seperti keluarga besar ya Sebentar lagi bukan cuma kayanya doang tapi keluarga besar sesungguhnya Oh Rum Robi gak ikut? Enggak cing Soalnya tadi Porodia kasih kabarnya mendadak banget Pas bang Robi udah berangkat kerja baru gak setau Oh gitu Iya coba kalo misalnya sebelum-sebelum miliknya setau pasti datengnya sama bang Robi sekarang Ya sama cing juga taunya pasalah subuh tadi rum Lalu sih Kau gak masih tau gue Terlepon ke gue Kan jadi dapet Dapet Apa Pengetahuan yang akurat dari gue Hei kan Ngomong-ngomong maji keadanya bagaimana? Sehat-sehat aja kan? Hah? Alhamdulillah Ustadz sendiri gimana? Alhamdulillah sehat maji Alhamdulillah Yaudah kalo gitu ayo mari saya akan masuk Ya mari Silahkan 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 duduk Kita dimana nih Dapet kuasnya VIP atau ekonomi Aduh kalo buat cingnelan silahkan duduk piring yang paling depan Biar langsung melihat acaranya Hmm tuh Untung lu tuh Dapet tuh Duduk paling depan Kalo lu masih protes Kasih aja Bangku yang hijau Iya Biar duduk sana di luas Iya Sudah siap mak Oh gitu ya Silahkan Ini kita sudah rapi kayak gini Umi Udah rapi Udah seger semua Tinggal sidiknya nih Iya Abi Jangan-jangan kita sudah siap dari Abi Dianya belum lagi Batang hidungnya sidik aja Kagak nyata Mungkin masih dandan di kamarnya kali Bi Dandan? Iya Hahaha Abi jadi penasaran Dandanya kayak apa ya Takutnya Abi Dandanya udah kayak pengantin aja lagi Ya enggak lah Abi Udah lah Umi Ubaik Umi tolong panggilin Karena kalo kelamaan nanti telat Kalo dandanya lama telat Malah Abi gak enak kalo datangnya telat Tolongin ya Ya Abi Sidiq Sidiq Halo ya Bi Sidiq Manggilnya gini dong Dik 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 Sidiq Loh Keluar malah Jon Joni baru bangun tidur ya? Iya Abisnya nungguin sidiknya lama banget Tapi Joni ketiduran Memangnya Sidik gak ada di kamarnya? Gak adanya Dari tadi belum pulang Apa? Sidiq belum pulang? Iya Emang pulang dari mana? Memangnya Sidiq pergi kemana Jon? Ya gak tau Tadi bilang sama Joni Katanya mau ngambil Barang pesanan gitu ya Oh Pesanan? Iya Iya Ini anak gimana sih? Ini kan acaranya dia Umi Iya Bi gimana ya Bi? Ya mau gak mau kita harus tunggu Karena kan acara Ya Ini acaranya dia yang mau Menta'aruf Yang mau menghidbatkan Sidik Ya kita gak punya pilihan lagi Harus mengguni dia Ya udah Bi Kita duduk aja dulu ya Jon Jon Kamu ke atas Cuci muka Biar mukanya segeran Biar gak kayak tadi Gini ngelolo Ngomong ngelolo lagi Ya Bi Ayo Jangan duduk lagi ya Ya Bi Jam berapa? Coba selesai Ini Sidik bikin Abi deg-degan aja Umi Bukan Abi aja yang deg-degan Umi juga Bi Kan kalo kita terlambat gak enak kan? Pada banyak yang munggu Nah itu dia Tapi ngomong-ngomong Yang mau diambil Sidik itu pesanan apa ya Bi? Wah pesanan apa ya? Abi dia kan gak tau Assalamualaikum 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 Ayo Zang Zang Ayo Zang Ayo Zang Ayo Zang Ayo Zang Ini Ini kita Ayo Zang Ini Maaf ini ya Saya Terlambat Habis bagaimana ketemu Pak Hashim Widin tadi di jalan itu Ya Cang ya Terus Pak Hashim Widin tanyanya macam-macam lagi Ya Ya terpaksa saya jawab dulu Kalau tidak dijawab Nanti disangkanya sombong saya Ya Cang ya Pak Nga Dibin kagak terlambat Ya tenang aja Acaranya belum dimulai kok Jadi ya udah dibilang tadi Kagak terlambat Karena acara belum dimulai Begitu ya Tadi kita udah khawatir aja Takutnya kita terlambat Hehehe Ya Ya Tapi Tapi kita harus salaman dulu biar update Hehehe Salaman dulu Hehehe 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 Jadi Eh Yang mau mentah arufnya Belum dateng ya Silihan Kan tadi udah dibilang Acara belum kita mulai Karena yang mentah aruf belum dateng Ape Pak Nga Dimin pengen mentah aruf diri sendiri Berani Hehehe 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 Saya tidak berani Saya kan Sudah pernah punya istri Ya Hehehe Apa ada yang mau saya jadikan istri kedua Hehehe 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 Emang kalau ada yang mau Berani Hehehe Kayak Saya tidak berani Hehehe 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 Biarlah yang Begitu itu ya Hehehe 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 Aduh Ini sidik mana sih Udah jadinya sih Mau mentah aruf dan mahit bahar tati Jam segini belum pulang juga Emang sidik berangkat jam berapa Jon? Ya sekitar jam 2 lah Bi Jam 2? Iya Jadi sebelum Abi pulang dia udah pergi? Iya lah Bi orang Joni aja sempat ketiduran Astaghfirullahaladzim Berarti udah cukup lama ya Jon? Iya di Ke mana tuh anaknya? Makin penasaran aja Apa dia? Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dik Lu kemana aja gitu Udah pada siap berangkat Lu yang punya hajat Malah kagak ada Iya Iya Bi tadi apa Sedik Anu loh Ke itu gak Udah udah gak usah Anu Ani Anu Anu Sekarang lu ke atas Lu ganti baju Kita tungguin ya Ayo cepetan ya Iya Bi Cepetan Ya pastinya Namanya juga ngelamar pujahan hati Ini Anu 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 pake pergi-pergija Hehehe Hehehe Joni belum kepengen kan? Ya belum tanya Masih jauh keles Hehehe Andi suka jawabannya Masih jauh keles Hehehe 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 Rengsek banget tuh Si Ojo sama Ustadz Jakaria Demen banget ngelangkain gua Pake acara dadakan lagi Heran gua Haji abang Masuk-masuk ke rumah Gak pake assalamualaikum Ngomel ngomel lagi Kenapa sih? Derumi udah pulang Assalamualaikum derumi Waalaikumsalam Dari tadi gak ngeliat apa Ada orang disini Nah apa sih Haji abang? Itu si Ojo Karang otong bubur Kak gak sadar bentuk banget tuh orang Gak sadar bentuk Bang Ojo Kok Haji abang bisa ngomong kayak gitu sih Kenapa emang ya? Misal jiplak aja tuh mulut Barusan Bang Aji ketemu ngadibnya sama Wusin Katanya dia tuh mau ke rumahnya si Ojo Mau menghadiri talupan anaknya pungunya si Ojo Assalamualaikum Waalaikumsalam Lah lu berdua rapi-rapi gini mau kemana? Mau ke masjid? Pan masih lama tuh makhlipnya Hehehehe Eh kalo cuma ngemerisiin masjid Kapain juga si Ojo Rapi-rapi gini Hah? Kayak mau kemana aja sih lu Eh Kita berdua sebenernya bukan pengen ke masjid Pak Haji Eh Tapi kita mau ke rumahnya mau ngejok Pak Haji Iya Pasti Ya elah capek-capein aja lu Mau ke masjid aja pake muter-muter Dibuat si Ojo segala lagi lu Hehehehe Emang si Ojo gak bisa jalan sendiri? Hehehehe Belagu bener tuh Bocah Hehehehe Bukan Pak Haji Bukan Kita mau ke rumahnya Mang Ojo bukan urusan begitu Tapi urusan lain Urusan apaan? Lah Ngomong Udah jawab jelasin Loh kok usah aja Ya elah lu padahal tinggal ngomong doang aja pake Susah bener begitu Emang si Ojo ada urusan apa ya? Sampai lu ke rumahnya berdua Itu Pak Haji kita mau menghadiri urusan ta'arupan gak? Iya Ta'arupan? Sampai ngomong ta'arupan? Eh Begini Pak Haji Kita berdua sebenernya diundang sama Mang Ojo Karena si Siddiq ngomong ta'arupan mahatati sore ini Makanya kita rapi-rapi nih Pak Haji Emangnya Pak Haji gak diundang? Kurang ngajar si Ojo Berani-beraninya dia ngelangkain gua Ya baru juga jari kayaan tukang bubur udah belagu Dasar brewak tuh Ah Astaghfirullahaladzim Itu orang kelewatan banget ya Udah nanyanya kayak orang mau ngajakin berantem Tau tuh dia main pergi aja gak ngucapin salam lagi Susah 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 Nanti telat Ayo cepet Sore ini katanya si Siddiq mau mentaruf anak dirinya si Ojo Tau 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 Terima kasih.